Tetapi di saat seorang perempuan bisa menghasilkan sesuatu sendiri Misalnya penghasilan sendiri Sehingga kita tidak selalu meminta kepada kaum laki-laki, kepada suami Ya saya sih menganggap bahwa ini bisa menghindari juga dari proses kekerasan dalam rumah tangga Jadi eksistensi dan kemandirian secara ekonomi penting buat perempuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Podcast Radar Banten Berjumpa lagi dengan Podcast Radar Banten Kali ini bintang tamunya spesial dan berada di tempat yang spesial banget Siapa bisa tebang nggak? Dulu itu pertama kali terjun di dunia politik tahun 2009 Pertama di DPRD Kota Serang Jadi kenal sama beliau itu udah cukup lama sekali Nah ini perempuannya udah cantik, pinter nyanyi Aktif di berbagai organisasi Kayaknya 10 jari juga nggak cukup buat ngitung berapa organisasi yang beliau teku nih Di depan saya ada Ibu Adero Sihoirunisa Love you Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bahagia banget akhirnya bisa bertemu di sini Alhamdulillah ya jodoh kita hari ini ya Terima kasih loh udah datang ke kantor saya Kita lakukan podcast di sini dan ini suatu kebanggaan buat saya Ini kebanggaan juga Bu buat kita Siap Boleh disapo Bu sahabat radar podcast Radar Banten Oke Halo assalamualaikum sahabat podcast Radar Banten Saya dengan Haja Adero Sihoirunisa anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Yang sekarang saya sedang bertugas di komisi 3 Dan juga tentunya istri yang tercinta Ini dia Ini pasangan yang mesra di mana-mana kalau lagi ada dua-duanya pasti saling muji Iya Gak apa dong Yang namanya Pasangan itu harus saling Saling muji Saling pengertian Saling memahami Karena kalau tidak ada antara saling Itu tidak akan ada Tapi bikin baper Bu Berapa kali kan sering melihat Ibu sama Awagup kan sambutan Pasti dua-duanya saling muji Yang giran Awagup yang sambutan Pasti muji Ibu Kita kan di rumah dan di luar Bahagia Tapi kan Ibu sama Awagup sama-sama sibuk Gimana cara ngatur waktunya Ya Alhamdulillah Dari semenjak Kita sama-sama masuk di politik 2009 Semuanya memang berjalan Semestinya lah gitu Memang awalnya kita Cukup kelimpungan Membagi waktu antara pekerjaan Organisasi Belum lagi anak yang masih kecil-kecil gitu Tapi Alhamdulillah Seiring dengan waktu Seiring dengan kedewasaan Dan seiring dengan tadi kata saling Alhasil ya kita bisa menjalaninnya dengan baik Menjalannya dengan terencana gitu Sehingga ya Alhamdulillah Karir saya, karir suami Bertahap menuju kenaikan Kemudian yang paling membanggakan Ya tentu Prestasi anak-anak saya juga Tidak kalah penting Prestasi akademis Non-akademis Itu juga terus menjadi perhatian kita bersama Nah ini patut dicontoh Ibu aktif di Dari 2009 DPR di Kota Serang Di 2014 DPR di Banten Sekarang 2019 Naik DPR RI Gimana cara bagi waktunya Menjadi Politisi Satu sisi organisasi banyak Sisi lain Istri wakil gubernur Banten Sisi lain Ibu dari 4 anak Saya suka ditanya hal ini Dan saya selalu menjawab Diplomatis Bahwa ya tadi Oh kita saling ada pengertian Itu memang terjadi Tetapi sebetulnya Sebelum-sebelumnya Kita juga kelimpungan Tadi saya sampaikan Kelimpungan bagi waktu Bagi tugas Bagi segala macam gitu Dan akhirnya ya tadi Berjalan dengan waktu Saya memang memprioritaskan Dan suami saya selalu menekankan Bahwa yang namanya urusan anak Harus menjadi yang utama Ya karena Bagaimanapun juga Anak itu Masa depan kita Masa depan anak juga harus Terancang dengan indah Kemudian hari-harinya juga harus Punya kenangan yang baik Sehingga ya kita Harus terus menetapkan Bahwa ada Kualiti time Ada Me time Ya Ada couple time Nah Penting itu Dan itu ya Kita lakukan Kita lakukan bersama-sama Dengan saling pengertian Dan tentunya juga Wagup ini kan Orangnya juga Luar biasa ya Sangat penyayang Sangat pengertian sekali Dengan kesibukan saya Dan saya juga harus mengerti Kesibukan beliau Jadi ya kita bertemu lah Di tengah-tengah Kita bertemu dan sekarang Kesibukan apapun Kita dimanapun Ya saling percaya saja Saling percaya Saling mengerti Ya sehingga tadi Anak-anak pun sehingga Bisa mencontoh lah Apa yang dilakukan orang tuanya Dan ini terbukti Anak saya Beberapa anak saya yang sudah dewasa Ini Senang sekali berorganisasi Bahkan kalau ditanya nih Salah satu anak saya ditanya Cita-cita ini mau jadi apa? Mau jadi kayak ibu sama daddy Nah loh Tapi kalau dibaca di Instagram ibu ya Anak ibu ngasih surat Bahwa The best mom gitu ya Segala macam Pengen jadi ibu Inspirasinya tuh adalah ibunya sendiri Berarti saking kagumnya itu sama ibu Alhamdulillah Berarti menjadi role model yang benar Ya Benar-benar Kalau menjadi perempuan Harus seperti itu Gimana cara Ibu sehari-hari Bagi waktu Pulang nih Terus Sebelum berangkat Apa saja yang dilakukan Misalkan saja hari ini Hari ini saya berangkat dari rumah jam 9 Tetapi Saya bangun subuh Solat subuh Kemudian persiapan anak-anak saya yang Yang dua masih sekolah online Yang tiga Yang tiga masih sekolah online di rumah Jadi ada yang sekolah mulai jam 7 Ada yang sekolah mulai setengah 8 Ada yang sekolah mulai jam 8 Nah khususnya untuk yang anak yang paling kecil Karena sekarang sudah sekolahnya Ada yang PTM Ada juga yang virtual Jadi saya dampingin dulu nih Anak yang kecil untuk sekolah Kemudian setelah settle semuanya Setelah beres Pamit Berangkat kerja Dan bertemulah dengan Inah disini Pulang biasanya jam berapa tuh Sebelum anak-anak tidur Oke Pulang memang Kalau bicara dunia kerja Khususnya di DPR ini Kan tidak bisa Berbicara 9 to 5 Tidak bisa berbicara office hour Kadang-kadang kita berangkat lebih pagi Kadang-kadang kita berangkat lebih siang Kadang-kadang pulangnya juga bisa lebih malam Atau bisa lebih cepat gitu Misalnya tadi malam saya sebetulnya Baru pulang jam 11 malam Dari rapat persiapan Atau rapat konsinyering RUU Kejaksaan Yang saat ini sedang dibahas di komisi tiga Itu saya rapat dari jam 9 sampai jam 11 Dan hari ini ya kegiatan-kegiatan ringan seperti ini Sehingga ya sebetulnya sangat mengisi ya Sangat mengisi Jadi satu sisi Rapat kebutuhan kantor Di DPR RI Itu kita lakukan Kemudian sebelum tadi saya berangkat ke sini Juga saya laksanakan kegiatan organisasi Di BKOW Bersama-sama dengan organisasi perempuan sekota Tangerang Kemudian juga Tadi sebelum berangkat ke ruangan ini Saya bertemu dengan Perwakilan dari Komunas Perempuan Karena saat ini Di DPR RI khususnya di badan legislasi Dan kebetulan saya masuk di badan legislasi Kita sedang membahas RUU Tindak Pidana Kekarasan Seksual Menarik itu Nanti kita bahas di podcast selanjutnya Bu, kalau bicara soal Ibu sebenarnya kan sebagai istri wakil gubernur Secara ekonomi sudah tercukupi lah Nah kenapa ibu memilih menjadi Perempuan yang pekerja Oke, kalau berbicara masalah umum Berbicara umumnya ya Bahwa kita sebagai seorang perempuan Tentu yang namanya eksistensi diri itu wajib Karena dengan adanya kita bisa bereksistensi secara pribadi Tentu yang namanya pride atau harga diri kita ini kan Jadi terangkat Kemudian setelah harga diri kita terangkat Kemudian anak-anak kita mencontoh Oh, orang tua saya ternyata orang yang bisa bermanfaat Orang tua saya orang tua yang berkegiatan Yang bersosial Dan bisa memberikan manfaat kepada orang Itu ada suatu kelebihan lagi Nah kemudian kelebihan yang lebih besarnya lagi Apa yang saya lakukan di DPR ini ya Ternyata bisa bermanfaat bagi orang banyak Bagi rakyat seluruh Indonesia Misalkan saja tadi Dalam masuknya saya di RUU TPKS Tindak Pindahan Kekerasan Seksual Ini kan bermanfaat untuk perempuan, anak, dan laki-laki Bagaimana agar kedepannya RUU ini terbentuk Kemudian tadi bisa melindungi Perempuan dan anak yang selama ini Sering menjadi korban kekesus kekerasan seksual Sehingga ya saya bisa bermanfaat untuk orang lain Dan agar kita bisa bermanfaat Dan bisa mengatur Mengatur bagaimana kebijakan yang ada di dalamnya Tentu kita harus masuk dalam sistem Ya sistem inilah yang Yang saya masuki dari mulai DPRD Kota Serang DPRD Provinsi Banten Dan sekarang DPR RI Dan Alhamdulillah ya mewarnai Karena jujur kalau misalnya di Komisi 3 nih saya Komisi 3 itu hanya 4 perempuannya Di antara 50 sekian anggota Jadi kan memang Alhamdulillah mewarnai Karena disitu berbicara mengenai masalah hukum dan HAM Ini kan arat kaitannya dengan perempuan dan anak Jadi harus ada keterwaktilan perempuan Di segala macam sisi Segala macam komisi yang ada di DPRR ini Sehingga tadi bisa mengisi ruang-ruang Dan keterwakilan perempuan ini lebih baik Suara-suara perempuan bisa disampaikan sama ibu disitu ya Jadi buat masyarakat Banten juga Terutama perempuan itu bu tetap ya harus Tadi selain membantu perekonomian keluarga Eksistensi juga penting Penting Karena tadi ya Pride Belum lagi berbicara masalah ekonomi lah Ya ekonomi ya tentu Besar atau kecil itu kan relatif Tetapi di saat seorang perempuan Bisa menghasilkan sesuatu sendiri Misalnya penghasilan sendiri Sehingga kita tidak selalu meminta kepada kaum laki-laki Kepada suami Ya saya sih menganggap bahwa ini bisa menghindari juga Dari proses kekerasan dalam rumah tangga Kenapa? Karena selama ini Kasus yang saya lihat nih Di Banten saja Banyak sekali kasus-kasus yang berlatar belakang ekonomi Sang istri meminta uang kepada suami Kemudian suami memang lagi tidak punya uang Apalagi sekarang karena pandemi covid ini banyak yang menjadi pengangguran Kemudian dipaksa oleh istri untuk minta suami Tidak punya emosi Pukul Akhirnya jadi kekerasan Akhirnya jadi kekerasan dalam rumah tangga Jadi eksistensi dan kemandirian secara ekonomi penting buat perempuan Memang di pandemi ini Kalau lihat dari data Ibu juga sebagai ketua P2TP2A Provinsi Banten Sekarang sudah ganti Sudah ganti jadi UPTDPPA Oh UPTDPPA Insya Allah Jadi banyak ya Organisasi ibu tuh banyak banget Terakhir apa bu Ibu jadi ketua Lasky Lembaga seni dan dakwah Islam Subhanallah Ibu tuh jabatannya banyak perempuan yang juga ketua ini Yang juga ketua ini Jadi saya kalau misalnya lagi ngisi materi nih kayak tadi pagi Saya ke moderatornya Mbak-Mbak Itu yang dua lembar itu Jabatan organisasi sama Riwayat bla-bla-bla segala macam Jangan dibaca ya Lama 15 menit ngebaca itu juga Gue banyak banget Gue gak capek Justru ini Bonus buat saya Dengan saya masuk di berbagai macam organisasi Saya ingat sekali Organisasi pertama yang saya masukin itu Ini Kota Serang Kemudian masuk saya di Koni Kota Serang Kemudian masuklah di Kimpaudi PMI P2TP2 BKOW Belum kepartaian Dan Lasky lain hal sebagainya Justru yang saya dapatkan sekarang ini saya mendapatkan bonus Dengan saya terpilih Dengan saya terpilih Alhamdulillah ya Kita jalankan peraturan organisasi Kita jalankan sesuai DART Kita bergaul dengan semua lingkungan Dengan semua komponen masyarakat yang ada Sehingga ya Alhamdulillah bonusnya Ya mungkin Saya jadi terpilih jadi anggota DPR RI Makanya karir politik ibu tuh nanjaknya tuh mulus Amin Ada dong rintangan Maksudnya berjenjang tiap itu tuh Dan selalu pas Nah bisini kita gak tau nih ibu mau kemana nih Ke hatimu Ke hatimu Nah bu kalau ngomongin tadi kekerasan terhadap perempuan Kan di Banten juga selama pandemi naik ya Iya Data tadi yang saya dapatkan per Juni 2021 ya Baru per Juni belum sampai bulan November ini Ada sekitar 1329 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Ini Provinsi Banten Sedangkan kalau di secara nasional Data Simponi PPA Ini ada dari Di tahun 2020 saja ada sekitar 13 ribuan Nah sedangkan di tahun 2021 ini lebih banyak lagi Karena ya tadi ada banyak sekali kekerasan yang berbasis online Kekerasan-kekerasan yang memang didapatkan Kepada perempuan dan anak pada saat mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran Karena sekarang belajar secara online Sehingga ya tadi kasus-kasus kekerasan berbasis online Kemudian kasus-kasus yang dimulai dari game online Itu juga semua jadi banyak sekali Sehingga dampaknya ya pandemi ini ya bukan hanya dampak kesehatan Dampak sosial dan juga dampak ekonomi Tetapi ya tadi dampak kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia juga ini meningkat Bu kalau sebagai istri Wagup pernah menyampaikan ke Pak Wagup terkait itu tadi Dukungan terhadap perempuan supaya kasus kekerasan di Banten juga gak semakin meningkat Selalu, selalu Saya dengan suami selalu Memang harusnya sih tidak boleh ya Jangan, don't try it at home Jadi Harusnya memang yang namanya pekerjaan itu dibicarakan di ruang kerja Tetapi karena tadi ya, karena kita terkendala waktu Kadang-kadang kan bertemunya di malam hari Kemudian di rumah saat memang tak telah Tapi memang ini adalah suatu hal yang harus disampaikan Karena bentuknya berupa aspirasi dari masyarakat yang disampaikan ke saya Untuk disampaikan ke suami saya Jadi saya sampaikan informasi itu kapanpun di rumah gitu Ya terkait tadi misalnya urusan program Yang belum berjalan secara maksimal kepada masyarakat Urusan juga kasus-kasus terhadap perempuan Urusan juga bagaimana pelatihan-pelatihan kepada perempuan ini penting tadi Demi bagaimana menunjang kemampuan dan kapabilitas seorang perempuan Ini saya selalu sampaikan kepada suami saya Dan Alhamdulillah ya suami saya langsung respon Kadang-kadang kemarin jam 11 malam tuh Melepon ke Pala Dinas Karena saya ada laporan Jadi ya pola kerja seperti ini sih Alhamdulillah ya saya mensyukurinya bahwa Responsif suami saya sangat responsif sekali Terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kalau di Pemprov sendiri Ibu Memandangnya selama ini sudah Keberpihakan terhadap perempuannya seperti apa? Ya tentu Pertama dengan adanya Dinas DP3KKB Yang saat ini Yang saat ini melaksanakan kegiatan sering dengan saya Kemudian juga dengan adanya perda Pengaruh utama gender Kemudian juga perda-perda yang mendukung adanya Keberpihakan masyarakat dan pun pemerintah kepada perempuan Ya saya melihat ini sudah cukup baik Tinggal saja aplikasi terkait adanya perda tersebut Ini harus dijalankan dengan baik Tapi dengan adanya Berkali-kalinya pemerintah Provinsi Banten Mendapatkan anugrah para hita ekapraya Ini menjadi Menjadi hasil yang luar biasa Bahwa program pemerintah Dalam mencapai Kualitas hidup bagi perempuan dan anak Di Provinsi Banten ini sudah berjalan dengan baik Tinggal ya tentu saja Namanya juga masyarakat ya Dinamika kebutuhan masyarakat ini kan bertambah Oleh karena itu ya harus terus ditambah lagi Dengan program-program yang lebih Ya lebih kreatif Kemudian program-program yang lebih aplikatif Yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Semoga bisa diwujudkan Bu Kedepannya oleh Pak Wagut dan Pak Gubernur Banten Amin Oke Demikian kebersamaan kita dengan Bu Ade Rosi Hoyrunisa Gak kerasa Bu ya Pengennya mau lawas sama ibu Cepet banget Tapi ibunya kan sudah mau Ada kegiatan lain Oke yang pasti kita harus sering-sering ngobrol Karena banyak banget yang ingin saya sampaikan Buat masyarakat Banten Lewat podcast Radar Banten Oke terima kasih Atas kebersamaan kita Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh